Tangi Pores Pasuruan, Jawa Timur, Senin Siang. Dan ibu-ibu ini melapor ke polisi karena merasa telah menjadi korban penipuan arisan bodoh. Dan mereka juga bersama-sama melaporkan pengelola arisan berinisial RD karena dinilai telah menggelapkan uang rek. Uang korban yang dibawa terlapor jumlahnya bervariasi. Namun ada salah satu korban mengaku telah menyetor uang arisan sekitar 800 juta rupiah. Dan salah satu seorang korban mengatakan jumlah peserta arisan ada 90 orang dan total uang yang digelapkan terlapor sekitar 3 miliar rupiah. Dan korban juga mengaku tertarik ikut arisan karena terlapor memberi keuntungan yang dua kali lipat dan juga iming-iming hadiah. Kepolisian meminta korban penipuan arisan bodoh lainnya segera melapor dan juga melengkapi berkas. Sementara itu ratusan ibu-ibu dan juga lansia di kota Kediri rela berpanas-panasan untuk mengantre pembelian sembako dengan harga yang murah. Kita lihat bersama. Antre yang panjang ratusan warga menyerbu operasi gerakan pangan murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. Ratusan Malaysia dan juga ibu-ibu ini rela berpanas-panasan demi mendapatkan sembako dengan harga yang sangat murah. Setiap warga diberlakukan pembatasan pembelian beras jenis SPHP hanya 2 bungkus atau 10 kilogram dan tersedia 8 ton beras murah. Dan beras premium ini kemasan 5 kilogram dijual Rp67.500 dan beras SPHP di kisaran Rp52.000. Tersedia juga telur yang seharga Rp22.500 per kilogram. Dan juga ada bawang merah di kisaran Rp15.000. Selainnya juga ada bawang putih, minyak goreng, hingga gula pasir. Puluhan orang dari etnis Rohingya kembali terdampar. Di Aceh, tepatnya di desa Matangpah Sibiren. Hingga kini belum diketahui penyebab mereka datang dari negeri asal. Kita lihat bersama. Sebanyak ada 36 orang etnis Rohingya terdampar di desa Matangpah Sibiren, Aceh, Senin pagi. Dan bahkan beberapa dari mereka mengetuk pintu rumah warga sekitar jam 5 pagi waktu setempat. Warga pun melapor ke kepala desa untuk segera memberi bantuan makanan dan minuman Senin siang. Para etnis Rohingya tersebut sementara ditampung di SKB Biren sambil menunggu perintah lebih lanjut. Hingga kini belum diketahui penyebab mereka datang dan kapan mendarat di Aceh. Selamat menanmati. Mereka kini belum diketahui penyebab Mereka. Ia menemukan times lohing. Terima kasih.